assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat mesin potong mini yang bisa kita gunakan untuk memotong sebuah plat aluminium akrilik atau PVC teman-teman ayo simak tutorialnya berikut ini tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi dan lagi selamat menikmati 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 disini saya akan coba untuk mengukir huruf di sebuah part VPC kita lihat hasilnya bersama-sama selamat menikmati terima kasih iya seperti inilah hasilnya teman-teman untuk hurufnya dari plat VPC sudah jadi dan seperti ini hasilnya sekarang mari kita lanjut ke percobaan berikutnya iya untuk memotong sebuah pipa aluminium juga bisa teman-teman dan ini mantap ya selanjutnya kita akan coba untuk mengukir sebuah plat aluminium mari kita lihat hasilnya bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah teman-teman semuanya itulah tadi hasil percobaan dari mesin potong mini yang kita buat untuk kekuatannya ini sangat lumayan sekali teman-teman untuk mengukir-mukir di sebuah plat VPC aluminium atau acrylic semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax